Di balik kisah nyata ini adalah sebuah bayangan gelap yang menyelimuti integritas seorang Kapolsek. Yang terlibat dalam perjanjian palsu, ia merayu seorang gadis muda untuk kepentingan pribadinya sendiri dan mengintimidasi kehidupan keluarganya. Dan terbongkarnya rahasia ini tidak hanya mengguncang fondasi hukum dan etika, akan tetapi juga membuka tabir kompleksitas moral dan akibat psikologis pada korban. Dengan penuh misteri dan ketegangan, kisah ini menunjukkan kebusukan dalam penegakan hukum ketika kebenaran akhirnya terungkap dalam proses hukum yang memilukan. Bagaimana kisah ini terjadi dan apa motif yang membuat peristiwa ini terjadi? Baik, dalam video kali ini, Satelit Misteri akan membahas kisahnya lebih dalam. Ibnu IDGN alias Idewa Gede Nurat adalah seorang polisi yang berpangkat Inspektur 1 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kapolsek Parigi di Resort Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Beliau sudah berkeluarga dengan istrinya yang merupakan seorang guru SMP di kota Palu dan mereka telah dianugerahi dua orang anak. Pak Kapolsek terlihat sangat harmonis dengan keluarganya dan memiliki reputasi yang cukup baik di kalangan rekan seprofesinya. Selain itu, pasangan suami istri ini aktif di media sosial. Secara rutin, mereka membagikan kegiatan sehari-harinya melalui akun media sosial. Pada sekitar bulan Juli di tahun yang sama, terjadi kejadian di mana ada seorang pria yang terlibat dalam kasus pencurian hewan ternak, yang sebenarnya merupakan tahanan kejaksaan di negeri Kejari, yang dititipkan ke tahanan Posek Parigi. Dan keputusan ini diambil dengan alasan bahwa ruang tahanan dikejari sedang penuh. Dan situasi ini membuat Siti seorang wanita yang berusia 59 tahun itu istri dari tahanan tersebut setiap hari dengan rutin datang mengunjungi suaminya di Posek Parigi. Siti sering membawa bekal makanan untuk suaminya, yang dalam kasus ini telah menjadi terdakwat. Pada suatu hari, saat menjenguk suaminya, Siti tiba-tiba pingsan. Suami Siti yang saat itu menjadi tahanan, meminta bantuan kepada petugas agar ada yang bisa menghubungi putri mereka yang berada di rumah. Pak Kapolsek Idewa Gede Nurat, dengan sigap menelpon anak perempuan yang dimaksud menggunakan ponsel milik Siti, beliau memberitahu bahwa ibunya pingsan ketika sedang mengunjungi ayahnya di Posek. Dengan tegas, Pak Kapolsek Nurat mengatakan, Sudahlah jangan menangis, datang saja kesini dulu melalui sambungan teleponnya. Gadis berusia 23 yang diinisalkan sebagai S adalah putri dari Siti dan pria tahanan tersebut. Dia sangat terkejut dan menangis setelah mendengar kabar tersebut, lalu segera berganti pakaian dan pergi menuju Posek Parigi untuk menjemput sang ibu. Inilah awal dari pertemuan antara si oknum Kapolsek dengan S singkatan dari nama gadis tersebut. Sesampainya di Posek Parigi, S duduk sejenak di kursi panjang ruang tunggu sebelum menemui sang ibu yang sedang diperiksa oleh seorang dokter. Saat itulah Nurat mendekatinya dan menemukan. Lain kali, jangan biarkan ibumu mengantarkan makanan sendirian ya dek, kasihan dia sudah sakit-sakitan. Dengan penuh kepedulian. Dua hari setelah pertemuan tersebut, S menerima satu pesan melalui chat WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Pengirimnya memperkenalkan diri sebagai Kapolsek Parigi. Ternyata, tanpa sepengetahuan S Nurat diam-diam telah menyalin nomor S saat ibunya pingsan tempoh hari. Dalam percakapan itu, Nurat bertanya kapan S akan pergi ke Posek Parigi lagi untuk menjenguk sang ayah. Nanti sebentar lagi, jawab S, beberapa hari setelahnya S bersama Siti ibunya kembali ke Posek Parigi untuk menjenguk sang ayah. Hari itu saat S dan Siti tiba di Posek Parigi, pengunjung di rutan Posek Parigi sedang ramai. Bu, kau saja yang masuk dulu, biar aku menunggu di sini saja sebentar, bucap S pada ibunya. S lalu duduk menunggu di sebuah kursi panjang di depan pintu masuk Posek, sementara ibunya masuk menemui sang ayah. Pak Kapolsek Nurat yang melihat S duduk sendirian, kemudian menghampiri gadis itu dan mengajaknya ngobrol. S hanya tersenyum sebagai tanda hormat, sementara Nurat mencoba berbicara dengan bahasa yang agak kuno kepada S. Kau tak perlu terlalu khawatir, itu tak terlalu berat, kan dia hanya diajak saat pencurian itu. Hukumannya juga tidak terlalu lama, begitulah ucap Pak Kapolsek. Sejak hari itu, setiap kali S mengantar ibunya mengunjungi sang ayah, Pak Kapolsek selalu mencari-cari waktu untuk menyampahnya. Selain menyapa, bahkan Nurat sudah berani memberikan pujian dan kerlingan mata kepada S. Hal ini berlanjut. Hingga suatu malam, ketika S bersama ibunya berkunjung lagi ke Posek, Nurat mulai semakin percaya diri dan berani. S yang saat itu sedang menunggu ibunya yang sedang ke toko untuk membelikan rokok buat ayahnya. Kemudian S didatangi oleh Nurat dan diajak ke samping pos jaga yang agak gelap. Di sana Pak Kapolsek mengatakan sesuatu. Dek, kalau kau butuh uang, kau temani aku tidur dulu. Begitulah ucap si Pak Kapolsek kepada S pada saat itu. Hari-hari berikutnya, Nurat semakin sering mengirimkan pesan WhatsApp berisi rayuan, namun S tetap mengabaikannya dan menyadari bahwa ajakannya tidak berhasil. Nurat kemudian mencoba siasat baru. Saat kembali bertemu, Nurat mengatakan pada S, S masih enggan merespon ajakan itu dan tidak juga berani bercerita pada sang ibu. Di satu sisi, pada saat itu status ayahnya adalah tersangka dengan berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri Parigi dan telah masuk tahap tuntutan. Namun, statusnya di Posek Parigi hanya sebagai tahanan titipan dari kejaksaan negeri saja. Namun, S tidak mengetahui perihal tersebut. Satu-satunya yang dia tahu adalah keluarganya telah menjual dua sapi dan satu kuda dengan total nilai sekitar 20 juta rupiah. Uang tersebut direncanakan untuk digunakan dalam usaha meminta jaksa penuntut umum agar merinci hukuman ayahnya. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan Nurat dengan S hingga suatu hari mereka kembali bertemu, S mendatangi Posek Parigi untuk mengunjungi sang ayah. Dek, bagaimana dengan tawaran saya kemarin? Saya akan membantu membebaskan ayahmu selama kau mau tidur denganku, ucap si Pak Nka Posek sambil agak berbisik. Meskipun awalnya S tidak merespon, akhirnya dia menyetujui ajakan tersebut. Dia berpikir bahwa dengan janji Pak Kaposek akan ditepati demi kebebasan sang ayah, kemudian S dengan terpaksa menuruti kemauannya. Nurat pun bertanya, bagaimana kalau besok siang, Dek? S menjawab, kalau besok siang saya harus antar ibu dulu temui ayah Pak, kata S lagi. Baik kalau begitu, kamu antar saja dulu ibumu baru kita ketemu, supaya ibumu tidak curiga, ucap Nurat. Kemudian keduanya pun sepakat, dan Nurat telah memberi tahu S di mana mereka akan bertemu. Pada kesokan harinya di hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 13 waktu setempat. Setelah itu, S berpamitan kepada ibunya, dan mengatakan bahwa dia akan pergi sebentar untuk membeli makanan. Kemudian S menuju ke sebuah hotel yang hanya berjarak sekitar 600 meter dari Posek, Parigi, tempat yang sudah dipesan sebelumnya oleh Nurat. Setibanya, di depan hotel, terlihat bahwa Nurat sudah menunggu. Nurat tampil beda dengan berpakaian santainya, meskipun sebenarnya saat itu ia masih dalam jam tugas. Nurat telah memesan kamar nomor 102, sebuah kamar yang bukan termasuk kamar mahal, hanya dengan harga 175 ribu per malam. Ketika berada di dalam kamar, S sempat berubah pikiran, dan ingin membatalkan kesepakatan mereka. Namun, Nurat si Pak Kapolsek yang memiliki sikap khas dan berat, sudah sampai pada titik puncaknya, dan terus berkata bahwa ia akan membantu membebaskan ayahnya S, sambil membuka baju S dengan paksa. Di dalam kamar itulah, akhirnya segalanya terenggut. Setelah melakukan aksi bajarnya, si Kapolsek memberikan uang sebanyak 500 ribu kepada S. Uang ini bukan untuk membayarmu. Tapi untuk ibumu, ucapnya. Setelah selesai, S kembali ke Kapolsek untuk menjemput ibunya pulang. Sementara si Kapolsek entah kemana. Beberapa hari kemudian sejak dari kejadian itu, tidak ada kabar tentang kebebasan sang ayah. Saat S menanyakan kepada Nurat, Nurat mengatakan, sabar dulu, dek, semua butuh proses. Hari demi hari sang ayah tak kunjung bebas, malah Nurat kembali meminta S untuk melakukan hubungan intim. Selang beberapa hari, S kembali menerima pesan WhatsApp dari Nurat, dan bertanya, dek, kapan bisa lagi? Namun, dari pesan chat ini, malah menjadi awal mula dari segala kejadian yang akan terbongkar. Ternyata yang membuka WhatsApp adalah pacar S, seorang lelaki bernama Armin. Secara tak sengaja mengetahui hubungan antara S dan Pak Kapolsek. Armin pun marah dan mulai meminta penjelasan kepada S. Akhirnya S tak bisa berkutik lagi, mau tidak mau S harus mengakui dan menjelaskan semuanya pada Armin pacarnya dan juga pada Siti sang ibu. Siti sang ibu sangat terkejut, bahkan sampai pingsan setelah mendengar semua cerita tersebut. Ia tidak menyangka bahwa anaknya sampai nekat melakukan semua ini hanya demi kebebasan sang ayah. Keluarga S yang tak terima dan menyadari bahwa semua hanyalah janji palsu dari Pak Kapolsek, kemudian Siti ibunya melaporkan nurat ke Kapolsek Parigi untuk menuntut keadilan. Puncaknya, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, Siti bersama S mendatangi Kapolsek Parigi dan melaporkan semua perbuatan oknum Kapolsek Parigi kepada Propampolri di Polres Parigi Motong. Siti sebagai ibu dari S menjadi pelapor. Sementara S bertindak sebagai korban sekaligus saksi. Pihak Propampolri di Polres Parigi Motong menerima aduan tersebut dengan tanggapan yang sangat baik. Pada hari itu juga mereka segera melakukan penyelidikan. Ketika dihadapkan kepada petugas, S menjelaskan bahwa ia terpaksa menuruti ajakan nurat. Karena Pak Kapolsek berjanji akan membantu membebaskan sang ayah yang sedang terlibat kasus pencurian. Namun, setelah dua kali S menuruti permintaan nurat, sang ayah ternyata tak kunjung bebas dan semua rahasia terbongkar. Dari pengaduan Siti, sang ibu S ini disambut baik dan tanggap oleh pihak Propampolri di Polres Parigi Motong. Hal ini dibuktikan pada hari itu juga, di mana idewa gede nurat yang ketika itu menjabat sebagai Kapolsek Parigi dicopot dari jabatannya. Untuk sementara waktu, ia dialih tugaskan di unit Yanma atau pelayanan markas, yakni satu divisi yang mirip dengan ofis Boy di Polda di Sulawesi Tengah. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menilai bahwa Kapolsek Parigi Motong Idewa Gede Nurat bisa dicerai dengan tuduhan gratifikasi seksual jika dugaan kasus meniduri anak tersangka yang sedang ditahan. Di Polsek Parigi Motong terbukti, Jika benar, ia juga melakukan chat mesra dan tidur dengan anak tersangka. Maka ada dugaan kuat adanya upaya perdagangan dalam penanganan kasusnya, yang berpotensi menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya. Sidang kode etik pun digelar di Polda, Sulawesi Tengah pada Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021. Dengan menghadirkan beberapa bukti, salah satunya berupa chat mesra yang dikirim oleh Nurat pada es serta dengan meminta keterangan dari beberapa saksi. Sidang ini akhirnya memutuskan bahwa Dewa Gede Nurat terbukti bersalah. Sebagai konsekuensinya, Nurat dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Statusnya, yang sebelumnya hanya sebagai tersangka, pelaku kemudian dinaikkan menjadi pelanggar. Namun, atas keputusan rapat kode etik itu, Nurat berencana untuk mengajukan banding. Selain itu, ia juga akan melaporkan balik keluarga es atas tuduhan pencemaran nama baik. Menurut Nurat, ia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan keluarga es. Nurat mengakui bahwa ia hanya memberikan uang sebesar 500 ribu kepada es karena kasihan pada ibunya. Namun, Nurat keberatan dan membantah tegas dari tudingan tersebut bahwa ia telah berhubungan dengan es, apalagi berjanji akan membebaskan ayahnya. Ia diduga melakukan upaya penghilangan barang bukti seperti dua lembar buku tamu hotel di Roro. Apapun yang terjadi, yang pasti perbuatan dari oknum Kaposek Parigi ini telah sangat berpengaruh pada orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya dianggap merusak nama baik Polri, tetapi juga berdampak kepada kesehatan ibu SCT yang kerap pingsan akibat kasus ini. Dan berimbas pada Ayuruli Balariani, istri dari oknum Kaposek juga sangat besar. Situasi ini memang menimbulkan pertanyaan serius dan kontroversial. Dalam situasi hukum seperti ini, penting untuk membiarkan proses penyelidikan dan peradilan berjalan sesuai prosedurnya. Dan pada akhirnya, kebenaran akan terungkap melalui bukti-bukti dan fakta yang ada selama proses tersebut. Penting juga untuk masyarakat agar menghindari dan menyimpulkan atau menilai berdasarkan kabar burung atau pendapat publik tanpa dasar yang kuat. Tetaplah kritis dan tunggu hasil penyelidikan dan dukung proses hukum yang transparan. Pesan yang dapat kita ambil dari kosah ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya kehatian-kehatian dalam hubungan profesional dan etika pelayanan publik. Kasus Kaposek Parigi menekankan betapa integritas dan keadilan dalam penegakan hukum sangat vital. Sementara itu, kesadaran akan dampak negatif dari tindakan salah seorang pejabat terhadap korban dan keluarganya menjadi catatan penting. Pesan utamanya adalah mendukung transparansi dan mendukung proses hukum yang adil dan menegakkan standar etika yang tinggi dalam pelayanan masyarakat. Bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah setuju jika para oknum seperti ini dihukum seberat-beratnya? Tidak 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 Tidak